Halo teman-teman, Assalamualaikum ketemu lagi dengan saya di channel berkebun sayur kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat tempat untuk menanam bibit sawi ataupun sayuran yang lain secara hidroponik menggunakan gelas plastik dan juga kotak plastik bekas makanan yang seperti ini seperti ini jadi di dalamnya ini adalah larutan AB mix untuk menanam secara hidroponik kemudian yang ini adalah bibit sawi ya disini saya menggunakan media tanamnya dengan menggunakan tempat piringan bekas telur ya sebagai pengganti rockwool untuk bahan-bahan yang kita perlukan simple saja disini ada spidol gelas plastik kemudian kotak bekas makan dan juga solder untuk cara membuatnya pertama-tama kita buat pola di atas bekas tempat makan ya menggunakan dari bagian bawah gelas plastiknya ya oke teman-teman disini kita sudah membuat pola yang akan kita bolongin menggunakan solder ya selanjutnya kita panaskan solder oke setelah soldernya panas kita mulai membolongi kotak bekas makan ini jadi caranya yaitu kita letakkan mata dari solder itu tepat di garis yang kita buat ya oke seperti ini kemudian kita ikuti garis lengkungnya ya kita lakukan pelan-pelan saja kita disini tidak bisa lengah ya jadi kalau lengah sedikit seperti ini ya agak bengkok-bengkok tapi tidak masalah ya oke pelan-pelan saja jangan sampai lepas apalagi sampai kena tangannya teman-teman ya oke seperti ini satu bolongan sudah ya kita bikin bolongan yang kedua jadi melakukannya perlu konsentrasi ya jangan sampai tiba-tiba terlepas kemudian kena tangannya teman-teman ya jadi lakukan pelan-pelan saja oke jadi hasilnya seperti ini ya jadi bolong dua oke setelah kita bikin bolong dua seperti ini selanjutnya di sampingnya ya di samping dari tempat makan ini kita buat juga bolongan oke ini fungsinya adalah pembatas air ya jangan sampai berlimpah jadi kalau sampai berlimpah dia akan keluar melalui lubang ini ya oke teman-teman mudah saja buatnya ya ini tempat penampung airnya oke teman-teman tempat untuk penampung airnya sudah selesai selanjutnya yaitu gelasnya ya oke untuk gelas tempat meletakkan bibit tanaman yang akan kita letakkan disini itu kita buat lubang ya dengan garis vertikal jadi disini hasilnya ada empat buah bolongan dengan posisi vertikal ke atas ya ini satu dua tiga empat jadi kita buat empat sisi ya oke seperti ini kemudian di belakangnya kita buat satu titik ya ini untuk resapan seperti ini bolong di tengah satu saja ya untuk resapan supaya air yang ada di dalam tangki itu meresap ke dalam gelas ini sehingga dapat membasahi akar tanaman ya yang masih kecil tapi kalau sudah besar dia akan keluar lewat sini ya akarnya lewat samping oke teman-teman karena disini ada dua bolongan jadi kita menggunakan dua buah gelas ya oke seperti ini dan juga ini ya oke teman-teman kita sudah siap membuat tempat untuk menanam sayuran secara hidroponik ya oke video saya kali ini terima kasih telah menonton wassalamualaikum terima kasih telah menonton